Light Tiger Heavenly Star sebenarnya khawatir Kincuan tidak menepati janjinya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Kincuan berkata dengan tenang, selama kamu tidak memprovokasiku, aku benar-benar tidak ingin menemukanmu. Sebenarnya, Kincuan tertarik dengan teknik langit Azurade Dragon Celestial Sekte sejak awal. Ini adalah kesempatan langka dan dia bertemu dengan orang yang memiliki warisan Azurade Dragon, jadi dia tentu saja harus mencobanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tidak memberikannya kepadanya. Dia benar-benar tidak bisa membuatnya tinggal hari ini. Setelah Azurade Dragon memberi Kincuan sesuatu, dia merasa lega. Namun, bintang surgawi Harimau Putih ini sepertinya tidak mengungkapkan apapun dan hanya mencibir pada Kincuan. Kincuan tidak tertarik padanya. Apakah itu warisan macan putih atau yang lainnya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Harimau Putih. Namun, dia tidak bisa membunuhnya hari ini. Adapun masa depan, itu akan tergantung pada situasi. Jadi, Kincuan membiarkan mereka berdua keluar dan membuka pintu kecil dalam formasi. Setelah ini, Kincuan tahu bahwa akan ada kedamaian selama beberapa hari. Setelah itu, mungkin sudah waktunya menghadapi lima Sekte Racun. Jadi, Kincuan ragu apakah akan pergi atau tidak. Dia ingin Sekte Iblis bubar dan datang ke sini bersama yang lain. Inilah yang didiskusikan oleh kelompok itu. Sebenarnya, kebanyakan dari mereka memilih untuk pergi. Ini akan memberi jalan keluar bagi lima Sekte Racun. Bagaimanapun, mereka takut pergi. Juga, pihak lain tidak akan berhenti dan pasti akan membunuh Kincuan dan yang lainnya. Adapun bagaimana Sekte Langit Azure Dragon dan Sekte Harimau Putih akan menghadapinya, Kincuan tidak tertarik lagi. Seorang pria tahu kapan harus menyerah. Mengapa kita tidak mundur? Changlan berkata dengan tenang. Jun Wushuang ragu sejenak dan menatap Kincuan, bagaimana menurutmu? Kincuan tersenyum, kalau begitu ayo mundur. Orang tua, apa rencanamu? Pertanyaan ini diarahkan pada Master Sekte Sekte Iblis. Orang tua itu tidak putus asa. Tidak banyak orang yang tersisa di Aula Suci Sekte Iblis, dan dikatakan bahwa jika seseorang mundur selangkah, semuanya akan baik-baik saja. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia sudah melupakannya. Dia memutuskan untuk mundur selangkah dengan keluarganya dan menjalani kehidupan tanpa beban. Dengan kekuatan mereka, jika mereka mundur selangkah dan pergi ke dunia yang sedikit lebih kecil dari dunia ini, mereka akan bisa menjalani kehidupan yang sangat nyaman dan santai di sana. Sebagian besar waktu, orang ingin naik dan berjuang untuk itu dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang mau mundur. Ini adalah sifat manusia. Orang ingin naik, tapi nyatanya mereka sudah memikirkannya matang-matang. Hanya setelah melalui cobaan dan kesulitan dan melihat beberapa hal barulah mereka dapat membuat keputusan ini. Kincuan setuju dengan keputusan sesepuh, jadi dia menyuruh mereka pergi. Segera, hanya Kincuan dan yang lainnya yang tersisa, serta Nuwok Sui. Meskipun hanya ada beberapa orang yang tersisa, Kincuan merasa sangat santai. Kaka, kenapa aku merasa kamu tidak ingin pergi? Jun Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat racun dari sekte lima racun itu, kata Kincuan sambil tersenyum. Jun Wushuang sedikit terkejut. Saudaraku, bukankah ini terlalu berisiko? Terkadang, lebih baik tidak mengambil risiko. Kincuan tersenyum dan berkata, mari kita bahas perlahan. Masih ada waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Kamu yang memutuskan, kami akan mendengarkanmu, Jun Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lugas. Suanyuan-suan juga mengangguk. Yang lain memandang Kincuan, artinya jelas. Kincuan tidak bertanya lagi, Baiklah, sekarang sudah sepi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi ingat untuk kembali dalam seminggu. Melambaikan tangannya, Kincuan menarik Raja Iblis pergi. Nu Wushuang menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Dia kembali ke kamarnya, dan dia tidak berencana untuk keluar. Kincuan, kamu benar-benar tidak berencana untuk pergi. Raja Iblis dengan santai bertanya. Saya tidak tahu. Meskipun saya sangat percaya diri, saya tidak memiliki kepercayaan 100%, kata Kincuan dengan cemberut. Apa maksudmu dengan sangat percaya diri? Raja Iblis bertanya. Kincuan memikirkannya. Setidaknya aku bisa menjamin keselamatan kita, tapi aku tidak tahu apakah kita bisa menghentikan serangan lima sekte abadi racun. Jika ini bisa menjamin keselamatan semua orang, maka mari kita tetap tinggal. Raja Iblis dapat melihat bahwa Kincuan ingin tinggal. Kincuan tersenyum. Mari kita tunggu dan lihat. Saya akan memikirkan bagaimana bertahan dalam beberapa hari ke depan. N. Kincuan memang menimbang pro dan kontra. Lagi pula, dia tidak sendirian. Saat ini, dia mengandalkan kemampuannya untuk menghindari racun dan penguasa penyusut tanah. Penguasa penyusutan tanah Kincuan sudah sangat kuat. Ketika dia tidak bisa memperbaikinya lebih jauh, dia menggunakan Chaos Furnace untuk menyempurnakannya sekali, dan itu benar-benar menembus dunia. Yang terpenting, kemampuannya juga membuat Kincuan lebih percaya diri. Dia bisa membawa 10 orang dan menggunakannya 10 kali sehari. Jaraknya adalah jarak kota besar setiap kali. Ini bukan konsep yang akurat. Lagi pula, tidak ada standar untuk kota besar. Singkatnya, Kincuan sangat puas setelah mencobanya sekali. Jaraknya sangat jauh, dan bahkan terbang dengan kecepatan penuh akan memakan waktu hampir 6 jam. Jarak ini sangat menakutkan, belum lagi dia bisa menggunakannya 10 kali sehari. Yang terpenting, waktu persiapannya sangat singkat. Itu diam dan tidak akan terganggu. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Oleh karena itu, Kincuan berencana untuk tinggal dan mencobanya. Paling buruk, dia hanya bisa melarikan diri. Persiapan, Kincuan masih harus mempersiapkan racun. Dia memiliki jimat yang bisa menghindari racun. Jimat naga ilahi memiliki kemampuan yang kuat untuk menghindari racun. Itu adalah jimat yang sangat serbaguna, dan yang terpenting, itu tidak akan berbenturan dengan jimat lainnya. Oleh karena itu, setiap orang dapat mengumpulkan dua atau tiga item penolak racun. Pil penolak racun, Kincuan harus menggunakan yang terbaik. Ditambah dengan susunan penolak racunnya yang kuat, Kincuan dengan percaya diri dapat menahan racun apapun yang dia hadapi. Selain itu, dia adalah seorang alkemis yang kuat, dan kemampuan detoksifikasinya luar biasa. Selain itu, dia membuat arrai pengumpul roh dan arrai pengusir racun. Arrai itu masih ada, dan tersembunyi di dalamnya adalah racun yang mematikan. Racun resep naga racun disempurnakan oleh Kincuan. Bahkan lima sekter racun akan jatuh ke racun ini. Butuh waktu sekitar satu minggu untuk menyelesaikan semua ini. Saat mereka berkumpul, Kincuan menyuruh mereka untuk tinggal. Jika mereka tidak bisa mengatasinya, mereka bisa pergi. Yang lain tidak keberatan. Mereka percaya pada Kincuan. Sepuluh hari kemudian, akhirnya ada pergerakan. Kali ini, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, dan hanya ada tujuh orang. Namun, ketujuh lelaki tua ini tidak biasa. Mereka semua mengenakan jubah hitam, tetapi ada lima jenis binatang yang dibordir di jubah mereka. Kodok, ular berbisa, laba-laba, kelabang, dan kalajengking. Pakaian ini menunjukkan bahwa mereka berasal dari lima sekter racun. Ketika Kincuan melihat orang-orang ini, dia merasa lega. Sekter lima racun pasti tidak akan datang dalam jumlah besar. Apalagi, satu orang bisa menangani racun. Mengirim tujuh orang sudah merupakan tanda bahwa mereka sangat memikirkan Kincuan. Bahkan jika pembudidaya racun memiliki basis kultivasi yang tinggi, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya biasanya lebih lemah. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk mencobanya. Beberapa binatang buas dan bayi naga diam-diam keluar. Mereka mendekati pihak lain. Tujuh dari mereka berdiri tidak jauh dan melihat ke Demon's Sexane Hall. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan Kincuan melihat warna merah muda samar menyebar. 1772. Ketika Kincuan melihat bahwa pihak lain dapat menemukan lokasi binatang buasnya, dia tahu bahwa itu tidak sederhana. Lagi pula, sekarang dia telah datang, bagaimana mungkin dia tidak datang jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan. Tapi ada satu hal yang memberi Kincuan secerca harapan, dan pihak lain sepertinya tidak menemukan lokasi bayi naga. Mereka menemukan lokasi beberapa binatang harta karun. Karena itu masalahnya, Kincuan mungkin juga membiarkan mereka tampil untuk menarik perhatian dan mempersiapkan serangan bayi naga. Tresor bis mahir dalam lima elemen, dan mereka tidak takut pada racun. Ini adalah kemampuan khusus dari harta karun yang diberkati oleh langit dan bumi. Vitalitas ulet Tresor bis adalah salah satu yang terkuat di antara semua makhluk di dunia. Tapi harta karun secara alami tidak bisa berbuat apa-apa kepada pihak lain, tetapi bayi naga perlahan menyelinap. Tetapi pada saat itu, cahaya kemasan dipancarkan dari tubuh seseorang. Hampir pada saat yang sama, bayi naga muncul dan bertabrakan dengan cahaya kemasan, memantul. Kincuan tidak tahu apa itu cahaya kemasan, tetapi dia tahu bahwa dia telah gagal, jadi dia menarik binatang buasnya. Beberapa lelaki tua melihat formasi dan tidak merusaknya. Sebaliknya, mereka terus melepaskan racun ke sekitarnya. Beberapa racun bahkan masuk ke tanah, udara, dan formasi. Formasi itu luas dan mendalam, tapi itu tidak ada habisnya. Semakin tinggi level formasi, semakin kuat jadinya. Formasi ilusi dan formasi jebakan seperti itu sebenarnya dibatasi oleh jumlah orang. Ada alam semesta di dalam formasi, dan itu sebenarnya adalah dunia sementara yang nyata dan palsu. Dunia ini tampak besar, tetapi tidak sebesar itu. Jika level seseorang tidak bisa mengikuti, mereka bisa masuk dan formasi akan runtuh. Tapi jika level seseorang cukup tinggi, bahkan jutaan orang tidak akan bisa melakukan apapun. Namun, yang satu bisa melawan yang lain, dan salah satu hal yang melawan formasi itu adalah racun. Jika Anda tidak keluar dari formasi, Anda bisa menggunakan racun untuk memaksanya keluar, tetapi persyaratannya sangat tinggi. Racun biasa tidak akan bekerja. Misalnya, mereka yang berada di level Poison Lord tidak bisa melakukannya. Mungkin kultivasi mereka cukup tinggi, tetapi racun mereka tidak cukup kuat. Misalnya, naga racun Kincuan adalah contoh yang bagus. Sekarang, orang-orang ini secara alami diracuni, jadi mereka mulai menggunakan racun. Mereka ingin meracuni semua orang di demonic sex Saint Hall, tidak membiarkan siapapun hidup. Racun menyebar melalui formasi dan memasukinya. Mata emas Kincuan dapat melihat bahwa dia siap mundur jika dia tidak tahan. Hmm. Racun yang sangat kuat, dan sepertinya semakin meningkat. Setelah racun menyebar ke seluruh tubuhnya, dia merasakan sensasi yang kuat. Tidak heran pihak lain begitu percaya diri. Kincuan juga mengerutkan kening saat melihat yang lain. Fisik mereka secara alami tidak tahan terhadap racun seperti Kincuan, jadi mereka langsung memasuki susunan penghindaran racun. Aktifkan kemampuan lain. Kincuan baik-baik saja, tetapi yang lain bereaksi keras. Setelah itu, Kincuan mengeluarkan jarum emas dan menusuknya sebentar untuk mengeluarkan gas beracun di tubuh mereka. Setelah memasuki arai pencegahan racun, Lin Fan merasa jauh lebih baik. Namun, gas beracun di sekitarnya semakin kuat dan kuat, terus-menerus menyerang barisan. Gas beracun jatuh dan secara bertahap tumbuh lebih kuat saat jatuh. Jumlah gas beracun juga meningkat. Ekspresi Kincuan berubah. Dia akhirnya tahu jenis racun apa itu. Segudang racun bangkit. Racun ini tidak ada habisnya, dan itu hanya akan semakin beracun. Daerah ini benar-benar akan menjadi api penyucian, asalkan ada orang di sekitarnya. Kali ini, bahkan jika Kincuan ingin tinggal di sini, dia tidak bisa meninggalkan. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Kincuan membuka gerbang formasi dan menggunakan lensrinking ruler. Sebelum dia pergi, dia menyadari bahwa beberapa orang tua telah menghilang. Lagi pula, ada racun di mana-mana. Sekte 5 racun benar-benar ganas. Kincuan menggelengkan kepalanya dan memimpin yang lain menuju barat laut. Dia menggunakan penguasa penyusutan tanah sepuluh kali berturut-turut. Jarak ini tidak dekat, tapi masih jauh dari meninggalkan area ini. Namun, mereka telah meninggalkan jangkauan gas beracun. Gas beracun terutama berada di sekitar Dimenseksein Hall, dan menyebar paling besar seukuran kota. Tempat ini sangat sunyi. Beberapa dari mereka berdiri di puncak gunung dan bersiap untuk beristirahat di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah meninggalkan Dimenseksein Hall, Kincuan sedikit melankolis. Lagi pula, dia sudah lama tinggal di sana. Itu adalah rumahnya dan rumah Dimensek Venerable. Ini bagus, kita harus mencari tempat baru. Kincuan tersenyum. Kemana kita akan pergi? Changlan menggeliat dan tersenyum. Saat ini, mereka tidak terlalu memikirkannya. Selama Kincuan pergi ke sana, mereka akan mengikuti. Mereka sudah terbiasa tinggal di sisi Kincuan. Secara kebetulan, mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya, jadi menjelajahi benua bersama dan menjelajahi benua juga merupakan pilihan yang baik. Ayo pergi ke wilayah musuh bebuyutan lima racun sekte, kata Kincuan. Sekte Kedokteran, Suanyuan-Suan tertegun. Kincuan mengangguk. Lima sekte racun membunuh orang, dan sekte obat menyelamatkan orang. Kedua sekte itu adalah musuh bebuyutan. Siapapun yang kau bunuh, aku selamatkan. Siapapun yang kau selamatkan, aku bunuh. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Reputasi sekte obat secara alami sangat baik, dan sekte obat dikenal sebagai bodhisattva hidup. Reputasi lima sekte racun sangat buruk, tetapi kekuatan mereka ada di sana. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, tidak peduli siapa itu, karena mereka bisa bertahan, akan ada batasnya. Misalnya, lima sekte racun tidak akan membunuh orang secara acak, juga tidak akan membunuh orang biasa tanpa alasan. Hidup di dunia ini, tidak ada yang benar-benar tidak bermoral. Seseorang dapat selamat dari bencana alam, tetapi seseorang tidak dapat bertahan dari bencananya sendiri. Aturan Dao Surgawi, tiga bencana, sembilan kesengsaraan, dan beberapa kesengsaraan khusus, bahkan lingkungan sekitar dapat menghancurkan Anda. Oleh karena itu, lima sekte racun tidak akan menjadi gila. Ada pepatah yang sangat benar, jika seseorang ingin menghancurkan mereka, mereka harus menjadi gila terlebih dahulu. Begitu mereka menjadi gila, mereka akan melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Kincuan juga memiliki keterampilan medis yang kuat. Di wilayah sekte obat, pembudidaya medis adalah arus utama, dan dokter bela diri adalah yang paling umum. Ini membuat Kincuan memikirkan sekte dokter bela diri. Dia memikirkan waktu yang sangat lama sekali. Kincuan pada waktu itu bukanlah Kincuan sekarang. Pada saat itu, dia merasa bahwa sektenya sendiri, sekte dokter bela diri, adalah sekte yang kuat, sekte yang sangat kuat. Dikatakan bahwa tinggi badan seseorang menentukan penglihatan seseorang. Melihat sekte dokter bela diri di masa lalu, itu seperti raksasa yang melihat bayi. Namun, Kincuan sekarang menyadari bahwa sekte obat dan sekte dokter bela diri sebenarnya adalah garis keturunan warisan. Di dunia besar domain abadi, ada dokter bela diri di bagian paling atas, dan status mereka sangat tinggi. Sebulan kemudian, Kincuan dan kelompoknya memasuki wilayah sekte obat. Dokter, selamatkan yang sekarat dan sembuhkan yang terluka. Sekte Kedokteran mengembangkan kebajikan. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui Kincuan, karena dia telah membangunkan tubuh kebajikannya. Meskipun tampaknya sangat tidak penting saat ini, itu sangat berguna. Tubuh kebajikan bisa dikatakan sebagai tubuh abadi. Selama kultivasi seseorang cukup kuat, dan kesempatannya tepat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat naik ke surga. Dalam buku-buku sejarah, ada beberapa dokter ilahi yang menjalani seluruh hidup mereka tanpa uang atau kekuasaan. Mereka jelas bisa menikmati hidup, tetapi mereka malah memilih untuk menderita. Di mata banyak orang, mereka tidak berpikir jernih. Untuk menjadi orang yang baik, orang yang baik, untuk alasan apapun, mereka akan mengakui bahwa mereka adalah orang yang baik, bahkan kehilangan sisi egois manusia. 1773 Ada ribuan tau besar dalam kultivasi, dan tau setiap orang berbeda. Setelah Anda memasuki wilayah Orde Obat, pada dasarnya Anda aman. Sekte 5 Racun tidak berani menggunakan racun di sini, jadi mereka menemukan tempat untuk menetap dan mencari perkembangan. Sekarang, ada beberapa hal yang berada di luar kendali mereka. Setiap seniman bela diri harus menghadapi banyak hal setiap hari. Lingkarannya sendiri, bahaya kapan saja, dan segala macam masalah dan godaan. Seniman bela diri hidup di ujung pisau. Setiap langkah seperti berjalan di atas es tipis. Mereka perlu berhati-hati karena jika terjadi kecelakaan, mereka akan hancur. Kota Raja Obat Ada banyak legenda tentang Kota Raja Obat. Salah satunya adalah pendiri Orde Kedokteran. Dia pernah mempraktikkan kedokteran di Kota Raja Obat dan kemudian mengubah namanya menjadi Kota Raja Obat. Daerah ini adalah dunia sekte dan keluarga aristokrat. Keluarga bangsawan yang kuat akan menjadi penguasa kota dan menguasainya. Misalnya, penguasa Kota Raja Obat juga merupakan anggota dari sekte Tabib Ajaib. Sangat sedikit orang yang mengembangkan kebajikan dan tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Mereka bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Orang-orang itu biasanya dari dua ekstrim. Yang satu adalah kebijaksanaan yang besar, dan yang lainnya adalah kebodohan yang besar. Bodoh itu tidak bodoh, tapi entah kenapa, mereka tidak punya pilihan selain menempuh jalan ini. Banyak hal tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es. Secara alami, Medicine Order mempraktikkan pengobatan untuk membantu orang-orang dan memiliki reputasi yang baik. Namun, ada pepatah lain, dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab yang besar. Dengan kekuatan besar datang imbalan besar. Selama Anda memiliki lebih banyak pengetahuan dan lebih banyak sumber daya, Anda dapat membantu lebih banyak orang. Tidak ada konflik. Namun, Medicine Order memiliki aturan yang ketat. Bahkan jika beberapa orang melakukan sesuatu, mereka melakukannya secara rahasia. Lagi pula, aturannya ketat dan jika Anda tertangkap, hukumannya sangat berat. Inilah mengapa Medicine Order telah melakukannya dengan sangat baik. Apapun aturannya, selama itu dilakukan dengan baik, itu baik. Sebenarnya, sebagian besar waktu, manusia dibatasi oleh kemampuannya sendiri dan aturan di sekitarnya. Setiap orang memiliki sisi baik dan jahat di hati mereka, tetapi dalam kondisi tertentu, satu sisi akan mendominasi. Sekarang semua orang bebas, mereka mungkin juga pergi jalan-jalan di kota Raja Obat. Ini adalah kesempatan langka. Kota Raja Obat jelas merupakan kota raksasa. Kota kuno memancarkan aroma waktu. Lihat, patung itu adalah pendiri Medicine Order. Sebuah suara terdengar. Itu adalah patung besar. Itu terbuat dari batu, bukan batu biasa. Itu bisa menahan korosi api dan air, angin dan matahari tanpa abrasi apapun. Patung itu tingginya ratusan meter, dan ukirannya sangat indah. Itu mengeluarkan aura yang luar biasa saat berdiri di sana, dan itu memberikan perasaan baik hati. Ada banyak orang di sini. Toh, budaya dan sejarah sebuah kota tak bisa dilepaskan dari patung batu yang juga menjadi lenmak kota Raja Obat ini. Pendiri Orde Kedokteran juga merupakan eksistensi yang dihormati dan disembak oleh puluhan ribu orang. Karena dia, wilayah ini telah menemukan kedamaian dan kemakmuran, memungkinkan masyarakat di wilayah ini hidup relatif stabil. Kincuan dan yang lainnya tidak ada hubungannya, jadi mereka pergi untuk melihatnya. Kincuan tidak tahu apakah itu karena sudah lama sekali, tetapi dia merasa bahwa patung batu ini sebenarnya memiliki cahaya dewa yang redup. Itu sangat pingsan, dia hanya bisa melihatnya dengan mata ilahi emasnya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia tertegun. Itu karena ada ukiran, pola, dan kata-kata samar di dinding batu kepala besar patung itu. Sembilan Jalan Pengobatan Kincuan tertegun, dia tercengang. Dia terlahir kembali. Dalam kehidupan sebelumnya, Orde Kedokteran telah mempelajari sembilan jalan kedokteran, dan seni bela diri yang paling berharga dari Orde Kedokteran adalah fondasinya. Dia tidak berharap untuk melihatnya di sini lagi. Setelah bertahun-tahun, dia sepertinya telah melupakan masa lalu. Tapi sekarang, banyak hal dari masa lalu muncul di benaknya. Tuannya, orang yang membesarkannya, sebenarnya hidup atau mati. Dia tidak bisa mengetahuinya pada awalnya, tetapi sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa tuannya tidak sederhana, sama sekali tidak sederhana. Dalam kehidupan ini, dia terlahir kembali. Meski tidak banyak menghabiskan waktu dengan orang tuanya, apalagi dengan ibunya, hubungan ini sangat berharga. Keterikatan dua kehidupan yang terus-menerus, perubahan yang terus-menerus, menyebabkan pikiran Kincuan dilemparkan ke dalam kekacauan. Tiba-tiba, wajahnya memucat. Tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya, seolah-olah jiwanya akan tercabik-cabik. Raja Iblis berbalik untuk mengatakan sesuatu, tetapi melihat bahwa wajah Kincuan seputih kertas, matanya tidak bernyawa, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya begitu kosong sehingga mereka tidak terbiasa dengannya. Ekspresinya berubah saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ini adalah kehilangan akal sehatnya. Kenapa dia seperti ini? Tetapi pada saat ini, dia dengan ringan memeluk Kincuan dan dengan lembut berkata, Kincuan, Kincuan, jangan berpikir, jangan berpikir, jangan berpikir, jangan berpikir. Kincuan dapat mendengar kata-kata Raja Iblis, tetapi dia merasakan perjuangan di dalam hatinya menjadi semakin intens. Dia terus bertanya-tanya siapa dia? Apakah dia Kincuan dari kehidupan sebelumnya, atau apakah dia Kincuan yang telah mengambil alih tubuhnya? Atau apakah mereka berdua adalah orang yang sama, kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini? Tetapi apakah orang memiliki kehidupan sebelumnya? Semakin Kincuan berpikir, semakin dia kehilangan kendali atas hatinya. Esensi darah dan darah jantungnya mengalir keluar. Kincuan, yang awalnya hanya memiliki dua helai rambut putih, kini memiliki rambut panjang seputih salju. Mungkinkah dia harus meninggalkan dunia ini begitu saja? Kincuan tidak bisa menghentikan kekuatan hidupnya mengalir keluar. Kincuan, Kincuan, aku Juner, aku Junermu. Pikirkan aku, dan anak di perutku. Sentuhlah, dia memanggilmu. Wajah Raja Iblis berlinang air mata saat dia mengambil tangan Kincuan dan meletakkannya di perutnya. Ajaibnya, anak dalam kandungannya benar-benar bergerak saat itu. Itu menyentuh tangan Kincuan, dan pada saat itu, seolah-olah ada hubungan di antara mereka. Pada saat itu, dia ditarik kembali ke dunia nyata oleh kehidupan kecil ini. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah melayang di udara, tetapi sekarang, dia tiba-tiba terbangun dari mimpi. Dengan wajah pucat, dia memeluk Raja Iblis. Aku baik-baik saja, jangan menangis. Jangan menangis. Kincuan membantunya menyeka air matanya. Raja Iblis melihat bahwa Kincuan tampaknya benar-benar pulih. Meski wajahnya sangat pucat, rambut putihnya yang mencolok bahkan lebih pucat. Meskipun dia tampak lebih tampan sekarang, bahkan lebih seperti dunia lain seperti abadi, dia masih menyukai rambut hitamnya dari sebelumnya, karena dia sekarang merasa hatinya sakit untuknya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Kincuan, tetapi dia tahu ada luka besar atau kesepian di hatinya. Dia juga mengalaminya, jadi dia mengerti. Baru sekarang Jun Wushuang dan yang lainnya melihat ke atas. Tak satupun dari mereka mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap kosong ke arah Kincuan. Hanya dalam beberapa saat, rambut Kincuan telah benar-benar memutih. Akhirnya, Jun Wushuang berkata, Kaka, apa yang terjadi? Aku kehilangan kendali atas pikiranku. Kincuan tersenyum pahit. Jika bukan karena anak di perut Raja Iblis, dia bahkan tidak tahu apa akibatnya. 1774 Dia telah kehilangan kendali atas pikirannya. Semua orang pernah mengalami ini sebelumnya. Ketika mereka dihadapkan dengan pencobaan atau ketika mereka sedang bergumul di dalam hati mereka, itu akan terjadi ketika mereka tidak dapat membuat pilihan. Namun, itu tidak akan seserius Kincuan. Meskipun hal seperti ini telah terjadi, Kincuan senang di dalam. Dia tahu bahwa dia harus mengalami ini cepat atau lambat. Ini adalah salah satu dari tiga bencana dan sembilan kesengsaraan, dan itu adalah salah satu yang tidak bisa dia hindari. Meskipun dia telah kehilangan banyak umur, itu tidak penting karena Kincuan memiliki cara untuk menebusnya di masa depan. Ini bukan hal yang buruk, itu sebenarnya hal yang baik. Selain itu, Kincuan sebenarnya telah menemukan Kitab Suci Medis Sembilan Dao, Kitab Suci Medis Sembilan Dao yang asli. Kitab Suci Medis Sembilan Dao yang telah dia kembangkan di masa lalu hanyalah yang pengantar. Namun, ada yang setelah pengantar. Mereka sangat dalam dan orang biasa tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia tidak tahu apakah orang yang mengukirnya sengaja melakukannya, atau sudah terlalu lama. Untungnya, Golden Divine Eyes dapat melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, selama ini, Kincuan merasa bahwa mata dewa emasnya adalah kartu truf terbesarnya. Peningkatan kekuatannya terlalu besar. Lagi pula, di bawah pengaruh Golden Divine Eyes, kecepatan lawan akan menjadi jauh lebih lambat. Dengan melemahnya, Kincuan bisa menekan lawan dalam hal kecepatan dan juga mengurangi kekuatan lawan. Untuk Kincuan saja, kekuatan tempur lawan akan sangat berkurang. Kincuan menyalin Kitab Suci Medis Sembilan Dao ke dalam pikirannya. Ini juga kemampuan Golden Divine Eyes. Setelah ini terjadi, suasana hati semua orang agak berat. Setelah mengetahui bahwa Kincuan baik-baik saja, mereka semua menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa Kincuan adalah salah satu dari tiga bencana dan sembilan kesengsaraan. Setelah melewatinya, itu adalah hal yang baik. Ketika tiba waktunya untuk makan, beberapa dari mereka menemukan sebuah restoran besar dan masuk. Kincuan sudah memikirkannya, dia adalah Kincuan dan itu tidak pernah berubah. Dia tidak tahu di mana tuannya berada. Mungkin dia akan bisa melihatnya lagi di masa depan. Kincuan sangat merindukannya, tidak peduli berapa tahun telah berlalu, dia masih tidak bisa melupakannya. Dia dulunya yatim piatu dan tuannya membesarkannya. Belakangan, karena dia menemukan warisan tubuh tiran yang luar biasa, dia disergap dan dibunuh oleh adik laki-lakinya. Ketika dia bangun, dia berada di alam biasa bersama orang tua, kakek nenek, dan tubuh tiran perkasa. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak memikirkan hal ini untuk saat ini. Dia bahkan tidak berani menggunakan seni mencari naga untuk merasakan oh ratuannya. Dia takut dia akan kecewa. Dia takut seni mencari naga tidak akan bisa merasakannya. Oleh karena itu, dia ingin membiarkan alam mengambil jalannya. Kepala rambut putih menarik perhatian kemanapun dia pergi. Sebenarnya tidak aneh jika orang memiliki rambut putih di dunia ini, tetapi untuk pria seperti Kincuan, yang anggun dan tampan, ditambah dengan rambut seputih saljunya, itu masih terlalu mencolok. Awalnya, ada dua helai rambut putih. Dia sudah terbiasa dan belum pulih. Sekarang, semuanya seputih salju. Meskipun terlihat bagus, dan Kincuan juga merasa itu terlihat bagus, dia tetap menyukai rambut hitamnya sendiri. Dia laki-laki, dan dia tidak suka perasaan indah seperti ini. Makanan di restoran besar ini cukup enak, terutama hidangan spesialnya. Meski sering makan makanan Kincuan, mereka tetap merasa makanan di sini lumayan enak. Hem, Kincuan melihat ke sudut. Apakah ini takdir atau roh yang menghantui? Yin Tiange, Putra Mahkota Naga Emas, Penguasa Bintang Harimau Putih, Bintang Surgawi Harimau Putih, Raja Terbengkalai, Kakak Senior Le, Lang Jing Feng, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Ketika Kincuan melihat ke atas, pihak lain sepertinya merasakannya dan juga melihat ke atas. Ketika tatapan mereka bertemu, itu sangat menarik. Pihak lain mengenali Kincuan, tetapi dia tidak tahu mengapa Kincuan menjadi seperti ini. Dia hampir tidak mengenalinya. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang di sekitarnya mengenalnya, mereka tidak akan berani berpikir bahwa itu adalah Kincuan. Mereka ada di sini, tampaknya daerah ini benar-benar menjadi tanah tak bertuan. Sekte 5 racun benar-benar kejam. Baru sekarang Kincuan ingat bahwa dia belum membaca dua buku seni abadi yang diberikan Azuray Dragon Man kepadanya. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia tidak terburu-buru. Dia bisa membacanya ketika dia punya waktu. Pada saat yang sama, dia bisa melihat sembilan jalan pengobatan yang telah disalin ke dalam pikirannya. Meskipun White Tiger Star Sovereign dan yang lainnya saling bertemu, tidak ada yang terjadi. Bahkan, mereka hanya saling melirik. Bagaimanapun, mereka adalah lawan, dan mereka harus bertarung di masa depan. Namun, Kincuan merasa bahwa pihak lain tidak akan dapat melakukan sesuatu yang besar di sini. Ini adalah wilayah Ordo Kedokteran. Pada prinsipnya, akan sulit untuk melakukan apapun. Ini adalah wilayah Ordo Kedokteran. Namun, jika seseorang melangkah lebih jauh ke utara, akan ada wilayah yang sangat kuat. Itu bahkan lebih kuat dari Ordo Obat dan Sekte 5 racun. Sekte Abadi Bumi. Ada batas yang jelas antara tempat ini dan yang lainnya. Ini karena lebih dari setengah anggota Sekte Abadi Bumi berasal dari suku mati hidup. Tentu saja, mereka juga disebut suku undet. Namun, tidak diketahui apakah mereka memenuhi syarat untuk disebut suku mayat hidup. Pada saat yang sama, ada juga Sekte yang berdiri berseberangan dengan Sekte Abadi Bumi. Sama seperti urutan pengobatan dan Sekte 5 racun, Sekte Abadi Bumi berdiri berlawanan dengan Sekte Abadi. Sekte Abadi. Kekuatan mereka tidak kalah dengan Sekte Abadi Bumi. Mereka juga musuh Bebu Yutan. Di mana ada orang, akan ada konflik. Di mana ada orang, akan ada Jianghu. Ini tidak akan pernah berubah. Itu sama di mana-mana. Namun, kali ini, Kincuan tidak berencana untuk terlibat dengan salah satu pihak. Namun, ketika dia memikirkan kelompok Yin Tiange, dia tidak tahu apakah mereka akan berperilaku baik. Kincuan dan kelompoknya memutuskan untuk tinggal di wilayah Ordo Obat selama beberapa hari. Dari sudut pandang mereka, Kincuan perlu memulihkan diri. Mereka langsung membeli manor di dekat patung batu di kota Raja Obat. Meski lokasinya sangat mahal, mereka tidak takut. Selama mereka memiliki harganya, akan ada orang yang mampu membelinya. Setelah membeli manor besar, kelompok itu pindah. Raja Iblis tidak pernah meninggalkan sisi Kincuan. Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Kincuan tahu bahwa dia mengkhawatirkannya. Raja Iblis dengan lembut membelai rambut Kincuan. Apakah aku terlihat bagus? Kincuan tersenyum. Ya, aku ingin tahu berapa banyak wanita yang akan menyukaimu sekarang. Raja Iblis berkata dengan lembut. Dia ingin bercanda, tetapi ketika dia mengatakannya, itu hanya membuat Kincuan memeluknya dengan lembut. Tiga bencana dan sembilan kesengsaraan. Karena menempuh jalan ini tidak dapat dihindari, kita harus bahagia. Anak kita menyelamatkanku. Menurutmu bagaimana aku harus berterima kasih padanya? Kincuan mengubah topik. Senyum muncul di wajah Raja Iblis. Setiap kali anak dalam kandungannya disebutkan, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Si kecil itu sangat nakal. Setiap hari, dia akan bergerak dan menendang orang. Aku ingin tahu kapan dia akan lahir. Raja Iblis berkata penuh harap. Senyum bahagia menggantung di wajahnya. Itu suci, murni, dan keibuan. Kincuan tersenyum. Ku rasa lebih baik menunggu. Mengapa Raja Iblis menatap kosong ke arah Kincuan? Saat dia lahir, kupikir kamu akan melupakanku. Aku khawatir kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Kincuan tersenyum padanya. Pria yang menyebalkan. Raja Iblis tertawa. Lalu menurutmu apakah dia akan tetap mencintaiku ketika dia hamil? Kincuan tersenyum. Apa yang kamu katakan? Apakah ada kebutuhan untuk Raja Iblis memelototinya? 1775. Transformasi Naga. Ini adalah teknik surgawi yang dipegang Kincuan. Ia tertegun saat melihat nama itu. Dia benar-benar memiliki transformasi putra naga langit. Meskipun itu hanya bentuk sederhana, itu bisa sedikit meningkatkan kekuatan dan auranya. Itu sangat berguna dan merupakan bentuk pertempuran. Namun, itu hanya kemampuan level rendah, level sangat rendah, dan hanya pada level awal. Meski begitu, itu cukup kuat. Kalau tidak, Kincuan tidak akan menggunakannya sampai sekarang. Sekarang transformasi naga ini disebut teknik surgawi, itu hanya bisa berarti bahwa itu tidak biasa. Membukanya, Kincuan membacanya dengan serius. Kincuan terpesona dengan apa yang dilihatnya, karena dia merasa ini hanya disiapkan untuknya. Dia memiliki sembilan posisi naga ilahi, teknik kekuatan surgawi seratus naga, inti naga, mutiara naga, jiwa naga dao kaisar, dan seterusnya. Dia sepertinya memiliki segalanya, dan hanya kekurangan kesempatan untuk menjadi seekor naga. Dia tidak tahu apakah teknik surgawi transformasi naga ini adalah kesempatannya untuk melambung, tetapi dia tahu bahwa meskipun bukan itu, transformasi naga ini masih memungkinkannya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Dia terus membaca sampai langit menjadi gelap. Ketika dia melihat Raja Iblis, dia menyadari bahwa dia sedang menatapnya dengan serius. Sayang, ayo makan! Kincuan menggendongnya dan berjalan menuju kamar. Raja Iblis berseru pelan dan memukulnya dengan ringan. Setelah membuat makan malam mewah, Kincuan dan Raja Iblis saling memberi makan. Raja Iblis hanya seperti ini karena gangguan, bujukan, dan ancaman Kincuan yang tak ada habisnya. Semuanya sulit pada awalnya. Jika ada yang pertama, akan ada yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Tanpa sadar, seseorang akan terbiasa dengannya. Kebiasaan adalah hal yang menakutkan. Melihat wajah yang indah itu, sedikit tersipu saat dia makan, memelototi Kincuan dengan gembira dan marah, dia sangat imut dan cantik sehingga mengejutkan. Dingin dan elegan, keanggunan yang mempesona ini hanya berkembang untuk Kincuan saja. Malam itu secara alami adalah badai. Bunga-bunga menari di tiup angin. Kincuan hampir tersesat di dalamnya. Dia ingin membenamkan dirinya di dalamnya, bahkan jika dia tidak akan pernah bangun. Kincuan bangun di pagi hari dan memandangi wanita cantik di pelukannya. Kepuasan semacam itu bersifat fisik dan mental. Itu tak terlukiskan. Dia benar-benar tidak iri dengan kehidupan yang abadi. Keindahan di pagi hari adalah yang terindah. Dia malas, terutama wanita dingin seperti dia. Dampak visualnya bahkan lebih besar. Keduanya bangun, melakukan senam pagi, dan sarapan. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Kincuan terus mempelajari teknik transformasi naga. Namun, sebelum mempelajarinya, dia melihat teknik abadi lainnya. Segel pengikat naga. Salah satunya adalah transformasi naga sedangkan yang lainnya adalah segel pengikat naga. Kincuan merasa sedikit aneh. Namun, segel pengikat naga adalah teknik abadi. Dilihat dari namanya, itu seharusnya merupakan kemampuan mengendalikan. Jika kemampuan ini cukup kuat, mata Kincuan berbinar. Membunuh seseorang semudah membalik telapak tangannya. Namun, Kincuan segera menyadari bahwa ini pasti sangat sulit untuk dipelajari. Kalau tidak, mengapa orang Azure Dragon tidak menggunakannya terakhir kali? Jelas bahwa dia belum mempelajarinya. Lupakan, Kincuan pertama-tama akan mempelajari dragonisasi. Begitu dia memahami ini, dia akan mempelajari segel pengikat naga. Dia pasti harus mempelajari kemampuan ini. Ketika saatnya tiba, dia akan bisa menggunakan segel pengikat naga untuk menyatu dengan bayi naga. Namun, dia tidak tahu apakah itu kuat atau tidak. Kincuan merasa bahwa Golden Dragon Finn tidak jauh lebih lemah dari segel pengikat naga, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat itu. Namun, itu adalah teknik abadi. Sulit bagi Golden Dragon Finn untuk berurusan dengan orang yang jauh lebih kuat darinya. Namun, itu adalah senjata pembunuh terhadap orang-orang yang memiliki kekuatan yang sama. Itu juga merupakan senjata pembunuh yang mengendalikan dan mengacaukan. Kemampuan lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Jadi, apapun yang terjadi di masa depan, Golden Dragon Finn adalah keberadaan yang tak tergantikan. Raja Iblis sangat tertarik dengan segel pengikat naga dan melihatnya dengan penuh perhatian. Terkadang, dia memejamkan mata dan memikirkannya. Dia bahkan akan membentuk segel. Kincuan sedang mempelajari transformasi naganya sendiri. Tidak banyak pengenalan teknik transformasi naga. Kincuan sudah selesai membacanya. Dia menyimpulkan dan mencoba mengolahnya. Transformasi naga dan transformasi putra surga ini memiliki banyak kesamaan. Jadi, Kincuan menggunakan Son of Heaven Transformation dan kemajuannya cukup lancar. Meskipun mulus, itu sangat lambat. Tidak apa-apa jika lambat, selama dia bergerak maju. Dia tidak takut lambat, tapi dia takut tidak mengerti. Jika dia tidak bergerak, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Selama dia bisa bergerak, selama dia bertahan, dia pasti akan berhasil. Yang paling tidak dimiliki Kincuan adalah ketekunan. Dia bergerak maju sedikit demi sedikit. Itu benar-benar lambat seperti siput, dan dia tidak bisa melihat akhirnya. Kemajuan semacam ini membuat Kincuan merasa tertekan. Setengah bulan kemudian, Kincuan berhenti. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar tidak tahu kapan dia bisa mengolahnya. Ketekunan itu tidak salah, tapi arahnya harus benar. Dia harus bertahan. Dia meletakkan teknik transformasi naga dan Kincuan mempelajari transformasi putra langitnya lagi. Jika ada kesamaan, maka pertama-tama dia akan mempelajari transformasi putra surga yang sederhana. Selama dia mempelajarinya secara menyeluruh, mungkin akan lebih mudah untuk mempelajari teknik transformasi naga. Fondasi adalah yang paling penting. Kincuan selalu percaya bahwa fondasi adalah kuncinya. Jadi dalam beberapa hari berikutnya, Kincuan meletakkan teknik transformasi naga dan terus mempelajari transformasi putra langit. Saat itu, transformasi putra surga diperoleh dari tempat khusus. Pada saat itu, itu dianggap sebagai keterampilan dewa kecil. Tapi sekarang, sepertinya penyambungannya agak terlalu rendah. Namun, karena Kincuan memiliki kemampuan sembilan naga ilahi, transformasi putra langit tidak terlihat lemah. Jika itu orang lain, bahkan jika son of heaven transformation tidak buruk, mereka masih akan tersingkir pada tahap ini. Tapi sekarang dia memiliki teknik transformasi naga, itu memang bisa dihilangkan. Atau bisa juga disebut fusion atau replacemen. Sebenarnya, itu adalah bentuk eliminasi terselubung. Tentu saja, fusi adalah yang terbaik. Setelah mempelajarinya, dia menyadari bahwa itu benar-benar berbeda. Ini terutama karena dia telah mempelajari sebagian dari teknik transformasi naga sebelumnya dan tahu di mana itu tidak berfungsi. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menemukan jalan dalam transformasi putra surga. Son of heaven transformation adalah kemampuan transformasi naga paling dasar. Itu adalah fondasi yang sebenarnya. Ini membuat kincuan bersemangat dan bahagia. Sekarang dia akan mengolah teknik transformasi naga, dia tahu betapa berharganya itu. Oleh karena itu, kincuan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk transformasi naga putra surga. Seperti kata pepatah, latihan menjadi sempurna, dan yang busuk berubah menjadi magis. Selama dia meneliti dan menggunakannya ribuan kali, dengan penelitian dan latihan berulang, secara otomatis akan bergerak menuju kesempurnaan, sublimasi, perubahan kualitatif, dan bahkan evolusi. Setiap hari, kincuan akan belajar dan berlatih. Dia secara khusus membuat susunan sihir dan menghabiskan sebagian besar hari di dalamnya. Sisa waktunya, dia akan menemani Raja Iblis. Pelatihan ini berlangsung selama tiga bulan. Selain itu, itu adalah transformasi putra langit dan bukan teknik transformasi naga. Setiap hari, kincuan berlatih setidaknya sepuluh ribu kali. Syukurlah, transformasi putra surga sangat singkat. Rasanya seperti meninju-tinju. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa berlatih sepuluh ribu kali sehari. Dia tidak menganggapnya membosankan dan berlatih dengan serius sepuluh ribu kali sehari. Setelah tiga bulan, dia mempraktikannya hampir satu juta kali. Efek dari pelatihan ini sepenuhnya ditampilkan. Setelah tiga bulan, ketika dia mengolah teknik transformasi naga, dia tidak akan memiliki potensi seharipun. Paling tidak, dia akan seperti siput yang sedang berlari. Sebelumnya, itu adalah siput yang merayap. Sekarang, itu adalah siput terbang. Tidak ada perbandingan dalam hal kecepatan. Sekarang, kemajuannya ratusan atau ribuan kali lebih cepat dari sebelumnya. Salah satunya adalah siput yang merayap sementara yang lainnya adalah serangga yang terbang. Jika tidak ada yang salah, dia membutuhkan waktu paling lama sebulan untuk mencapai level dasar. Kemudian, dia akan bisa mencapai level dasar. 1776. Raungan naga yang memekakkan telinga bergema di langit. Kincuan merasakan sembilan naga suci di tubuhnya mengeluarkan aura yang mendominasi. Kemudian, dia menyadari bahwa tubuhnya perlahan berubah, menjadi lebih besar. Perpaduan yang menakutkan dari sembilan naga suci memberinya perasaan yang sangat akrab. Kincuan berubah menjadi naga dewa, sepanjang 100 meter. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, memancarkan aura naga ilahi yang menakutkan. Yang paling penting, kekuatannya telah meningkat banyak. Karena kultifasinya tidak berubah, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah meningkat pesat. Meski hanya 100 meter, itu menimbulkan perasaan yang mengejutkan dan ganas. Terutama sekarang, Kincuan dapat merasakan bahwa hanya teknik kekuatan ilahi ratusan naga, cakar naga ilahi facra, cambuk ekor naga ilahi, dan tangan lima elemen naga ilahi yang dapat melepaskan kekuatan sejati mereka. Mutiara naga, inti naga, dan kekuatan naga ilahi semuanya tampak terhubung satu sama lain, menjadi satu kesatuan. Juga, Kincuan merasa bahwa perlawanannya di negara naga telah meningkat pesat. Transformasi naga benar-benar teknik yang saleh. Memikirkan tentang kereta Sungai Darah Changlan, kepemilikan Raja Iblis, semua kemampuan ini adalah daos dan seni mistik yang hebat. 100 meter tampak agak kecil, tetapi itu hanya pada tingkat dasar. Di masa depan, itu mungkin tak terbayangkan. Hanya dengan begitu dia bisa melawan langit dan bumi, atau bahkan bersaing dengan dewa dan iblis legendaris itu. Transformasi naga menjadi kartu truf yang menakutkan bagi Kincuan. Setelah hampir lima bulan, Kincuan akhirnya mencapai level dasar transformasi naga. Namun, manfaatnya sangat besar. Hari ini, dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Yang paling penting adalah menstabilkan fondasinya. Kualitas fondasinya menentukan seberapa jauh dia bisa melangkah dan seberapa tinggi dia bisa terbang. Itu seperti fondasi, seperti tali layang-layang. Namun, Kincuan harus beristirahat selama beberapa hari. Setelah berhari-hari menjalani latihan intensif, sudah waktunya baginya untuk bersantai. Sebenarnya, dia memang santai selama periode ini. Lagi pula, ada wanita cantik yang menemaninya makan malam, berjalan-jalan, dan bermain dengan naga dan burung Phoenix. Meskipun segel pengikat naga raja iblis tidak dikembangkan, dia belajar banyak hal darinya. Dia menggabungkannya dengan beberapa seni mistiknya dan bermutasi. Itu tidak mengherankan. Sejujurnya, teknik abadi Kincuan, metamorfosis naga, adalah kombinasi dari metamorfosis naga putra surga. Meski tidak bisa dianggap mutasi, mutasinya mirip dengan ini. Hanya saja, itu dalam skala yang jauh lebih besar. Yang lain juga mengolah dua seni abadi ini. Lagi pula, isinya tidak banyak dan mereka bisa dengan mudah menghafalnya. Adapun apakah mereka bisa mengolahnya dengan sukses atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Kekuatan pemahaman mereka cukup bagus, tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui pemahaman saja. Kekuatan pemahaman Azure Dragon juga cukup bagus, tapi dia masih belum mempelajarinya. Paling tidak, dia belum mempelajarinya selama pertarungannya dengan Kincuan. Saat Kincuan berkultivasi, dia juga menyentuh pintu. Selama seseorang mau berusaha dan bertahan, masih ada harapan bahwa dia bisa mempelajarinya. Namun, kecepatannya terlalu lambat, dan tidak ada yang bertahan. Karena beberapa ketekunan tidak sepadan. Itu adalah pemborosan hidup. Hari ini, Kincuan dan Raja Iblis berjalan keluar dari halaman kecil dan gerbang utama. Kincuan tidak tahu apakah yang lain sedang berkultivasi, juga tidak mengganggu mereka. Jalan itu penuh sesak dengan orang-orang. Kincuan dan Yezichen berjalan ke patung batu itu lagi. Kincuan secara alami melihat lagi. Ayo pergi ke tempat lain. Aku sudah melihat tempat ini. Raja Iblis berkata dengan lembut. Kincuan tahu bahwa Raja Iblis khawatir, jadi dia tersenyum. Oke. Raja Iblis tersenyum, memegang tangan Kincuan, dan berjalan menuju alun-alun besar di kejauhan. Alun-alun kota raja obat sangat besar, dan ada banyak orang di sini. Ada banyak kedai teh, dan ada beberapa hal baru. Orang-orang datang ke alun-alun untuk bersantai dan mengobrol, jadi ada lebih banyak kedai teh, catur, kaligrafi, dan lukisan. Secara komparatif, tempat ini terlihat lebih elegan. Semua seniman bela diri hidup dalam pertempuran dan pembunuhan. Jika mereka tidak bertarung dengan manusia, mereka akan bertarung dengan monster. Jadi, ketika mereka bebas, mereka akan membawa perempuan dan anak-anak mereka ke alun-alun untuk merasakan suasana dan suasana yang berbeda. Jadi, ini adalah tempat yang disukai banyak orang. Mereka datang ke sini untuk merasakan suasana, merasakan kedamaian dan ketenangan. Di tempat ini, mereka bisa bersantai. Ini sangat berharga, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seolah-olah mereka telah meninggalkan dunia sebelumnya, dunia yang penuh dengan bahaya. Setelah menemukan tempat, Kincuan mengeluarkan perangkat tehnya sendiri dan menyeduh sepoci teh. Ini sebenarnya fasilitas umum. Banyak orang membawa barang sendiri untuk menyeduh teh, yang membuatnya lebih romantis. Tapi kali ini, Raja Iblis yang menyeduh teh. Gerakannya sangat indah dan terlatih. Kincuan sebenarnya tidak mengerti seni atau urutan menyeduh teh, tetapi dia merasa bahwa cara Raja Iblis menyeduh teh sangat indah, sangat indah. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa minum teh harus begitu istimewa. Dia tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang yang beradab, juga tidak ingin menjadi orang yang baik. Jadi, ketika dia bertemu dengan seorang bajingan, dia akan memarahi mereka. Seseorang seharusnya tidak menempatkan begitu banyak belenggu pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, orang dilahirkan dengan belenggu di sekujur tubuh mereka. Mengapa membuat diri anda tidak nyaman? Teh harus diminum. Itu tidak perlu digunakan untuk memuaskan dahaga seseorang. Seseorang hanya bisa meminumnya perlahan. Teh Kincuan sangat enak, tetapi di mata Kincuan, tidak banyak yang bisa diminum. Akan lebih baik minum anggur, atau makan daging. Setiap kali Kincuan mengatakan ini kepada Raja Iblis, Raja Iblis akan tersenyum sangat bahagia. Minum teh sebenarnya semacam mood. Ketika seseorang dalam suasana hati yang baik, seseorang akan minum teh. Ketika seseorang dalam suasana hati yang buruk, seseorang bisa minum anggur. Ketika seseorang dalam suasana hati yang buruk, pada dasarnya seseorang tidak akan minum teh. Kincuan dan Raja Iblis duduk di sudut, dalam posisi yang sangat tidak mencolok, tetapi mereka berdua terlalu mencolok. Wanita itu secantik pria, tetapi pria itu memiliki rambut seputih salju, anggun dan dunia lain, sejelas yang abadi. Pasangan ini akan menarik perhatian banyak orang kemanapun mereka pergi. Tapi karena sudah seperti ini, mereka harus terbiasa. Tapi tidak ada kekurangan orang bodoh, tidak ada kekurangan orang idiot. Misalnya, pada saat ini, seorang pria kasar dan biadab duduk di meja di sebelah Kincuan. Dia tinggi dan kekar, tetapi dia mengenakan pakaian bordir dan mengenakan topi pejabat pemerintah. Dia memegang pipa besar, berkumis, dan sangat kekar. Dia duduk di sana, menatap kosong ke Kincuan dan Raja Iblis. Tapi tatapannya lebih terfokus pada Raja Iblis. Kincuan sedikit mengernyit. Ini adalah kota Raja Obat, dan pihak lain juga orang yang kuat. Karena dia berani begitu tak terkendali, hanya ada satu kemungkinan. Latar belakang pihak lain tidak biasa, kalau tidak dia tidak akan berani menjadi sombong. Dia tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa pria jangkung dan kekar ini, yang mengenakan pakaian bordir tetapi memberikan perasaan yang tidak mencolok, sebenarnya adalah iblis. Ini adalah Raja Iblis, Celestialpik. Perlombaan Babi Surgawi. Ini adalah ras iblis yang diturunkan dari zaman kuno, dan garis keturunan orang ini sangat murni. Ras Celestialpik memiliki kemampuan reproduksi yang kuat, vitalitas yang kuat, dan kemampuan beradaptasi yang kuat. Ras ini masih merupakan eksistensi yang kuat di dunia saat ini. Karena sejarah panjang, jumlah besar, dan bakat kuat, kekuatan mereka luar biasa. Kincuan telah memberikan perhatian khusus pada suku ini. Ini adalah suku terbesar dalam ras iblis. Selain itu, mereka dapat ditemukan di berbagai tingkat kekuatan. Mereka cerdas dan serakah. Ini sepertinya adalah sifat mereka dan tidak dapat diubah. Domain abadi adalah dunia yang hebat dengan puluhan ribu ras. Tidaklah aneh bagi manusia dan kekuatan lain untuk hidup bersama. Selama mereka bisa hidup berdampingan, itu akan menjadi lingkungan yang seimbang. Setiap orang akan memiliki cara mereka sendiri untuk bertahan hidup atau dibatasi oleh sesuatu. Misalnya, kota tidak mengizinkan ras untuk bertarung. Setiap kota akan memiliki miriat Rache Battlefield di mana mereka bisa bertarung. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri. Mereka hanya bisa mewakili orang-orang yang berjuang. Kebencian hanya bisa diselesaikan di sana. Miriat Rache Battlefield adalah aturan yang ditetapkan oleh setiap ras. Setelah perlombaan terlibat, itu harus diselesaikan di sana. Kalau tidak, mereka akan dibunuh oleh orang-orang yang menjaga aturan, terlepas dari siapa yang benar. Tentu saja, jika satu pihak tidak melawan, pihak lain akan dieksekusi. Jika kedua belah pihak menyerang, maka semuanya akan dieksekusi, terlepas dari apakah mereka benar atau tidak. Tentu saja, aturannya seperti ini. Aturan sudah mati saat orang masih hidup. Plus, ada orang spesial di mana-mana jadi tidak ada yang mutlak. Namun, di permukaan, aturan tidak bisa dilanggar. Miriat Rache Battlefield adalah suci. Setiap orang harus mengikutinya. Lagipula, jika aturan ini tidak bisa ditegakkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Begitu 10 ribu ras memberontak, darah akan mengalir seperti sungai. Karena itu, tidak ada yang berani menantang aturan ini. Bahkan klan dan sekte besar tidak bisa menolak. Ini bukan aturan lokal, itu adalah aturan yang tidak bisa disentuh. Sekarang, Celestial Peak ini membuat Kincuan marah, berharap Kincuan akan menyerang. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk menyingkirkan Kincuan. Ini adalah rencana Celestial Peak karena dia yakin keduanya bukan penduduk setempat. Mustahil baginya untuk tidak mengenal orang-orang luar biasa seperti itu. Kincuan baik-baik saja. Dia memiliki kebiasaan melihat hal-hal penting sebelum dia pergi. Misalnya, kekuatan besar yang dia perlu sembunyikan, aturan khusus, dan sebagainya. Kali ini, dia secara khusus melihat ke miriat Rache Battlefield. Bagaimanapun, ini adalah aturan yang paling penting. Oleh karena itu, dia segera melihat plot Celestial Peak. Kincuan tersenyum. Dengar, tidak apa-apa jika orang menatap ketampananmu. Namun, dia tidak bisa membiarkannya begitu nyaman. Jadi Kincuan tersenyum dan berkata, izinkan saya menceritakan sebuah lelucon. Baiklah, Raja Iblis tertawa. Kincuan menyesap teh untuk melembabkan tenggorokannya. Suatu hari, seorang pejuang dari kota datang ke desa kecil. Dia sibuk bercocok tanam dan belum pernah ke desa. Dia ingin melihat seperti apa desa itu dan melihat kehidupan orang biasa. Seniman bela diri ini melihat seorang petani di sebuah kebun, memegang seekor babi di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar bisa memakan apel di pohon. Rajurit itu berkata kepada petani itu, Saya melihat bahwa babi anda menyukai apel, tetapi bukankah ini buang-buang waktu. Peternak menjawab, apa waktu untuk babi? Raja Iblis tersenyum, sementara Raja Iblis Celestial pik sedikit mengernyit. Kincuan tersenyum, tidak lucu. Lalu aku akan mengatakan yang lain. Yang ini pasti akan lucu. Dengarkan baik-baik. Raja Iblis secara alami tahu apa yang dilakukan Kincuan. Seekor kodok sedang mengejar seekor angsa, dan angsa itu berkata dengan nada menghina, Jika aku mirip denganmu, aku pasti sudah lama mati. Katak itu tidak yakin dan berkata, lalu mengapa babi itu masih hidup dan sehat. Raja Iblis memandang Kincuan sambil tersenyum. Meskipun dia tidak benar-benar tersenyum, dia masih sangat bahagia. Mungkin Raja Iblis tidak tahu bahwa yang melihat mereka adalah Raja Iblis Celestial pik, tapi kali ini, lelucon Kincuan semuanya terkait dengan babi, dan kali ini, baik katak maupun babi telah muncul. Raja Iblis babi surgawi secara alami tahu bahwa pihak lain sedang membicarakannya. Dia secara alami tidak bahagia, jadi dia dengan dingin menatap Kincuan. Apa maksudmu? Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Apakah kamu ingin mengatakan yang lain? Kali ini, babi ini bahkan lebih bodoh daripada kodok. Hmm, itu juga sangat mesum, sangat lucu. Secara alami, Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang Celestial pik, Raja Yao, yang tidak terkendali dan ingin berkomplot melawannya. Karena itu, yang terbaik adalah membuat marah Celestial pik dan memberinya rasa obatnya sendiri. Kincuan merasa ini adalah metode terbaik. Anak muda, jangan pergi terlalu jauh. Di kota Raja Obat, siapa yang tidak memberiku wajah? Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa menyelesaikannya di medan perang sepuluh ribu ras. Bagaimana? Apakah kamu berani? Raja Iblis babi langit mencibir. Meskipun dia mencibir, penampilannya benar-benar menjijikan. Wajah jelek dan hati jelek itu membuat Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku hanya sedikit jijik. Bisakah kamu duduk sedikit lebih jauh? Pada saat ini, babi surgawi Raja Iblis sangat marah. Orang harus tahu bahwa dia paling benci orang memanggilnya jelek, terutama di depan wanita cantik. Hal lain adalah dia membenci pria tampan. Hal yang paling ingin dia lakukan adalah membunuh pria tampan dengan tangannya sendiri. Sekarang rambut Kincuan seputih salju, dia bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Selain itu, dia menyebut Raja Iblis babi langit jelek. Raja Iblis babi surgawi tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Untungnya, dia berhasil menahannya. Medan perang sepuluh ribu ras, apakah kamu berani? Aku tidak berkelahi dengan orang jelek. Kincuan berkata dengan cara yang menyebalkan. Kamu, kamu, sangat bagus. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan tinggalkan kota Raja Obat. Wajah Celestial Peak Demon King sangat pucat. Ya, saya punya kemampuan. Saya tidak akan pergi. Kincuan tidak memandangnya. Raja Iblis babi surgawi hampir batuk darah. Dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Kincuan dalam kondisinya saat ini. Nyonya, ayo pergi. Tempat ini terlalu menjijikkan. Kincuan menggelengkan kepalanya dan menarik Raja Iblis pergi. Jika mata Celestial Peak Demon King bisa membunuh, Kincuan akan hancur berkeping-keping. Raja Iblis babi surgawi memanggil dua orang dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat di mana dia tinggal. Meskipun orang-orang dari ras yang berbeda harus dihadapi di medan pertempuran ras 10.000, mereka tidak harus berurusan dengan orang-orang dari ras yang sama. Raja Iblis babi surgawi ini mencibir di belakang Kincuan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berurusan denganmu tanpa pergi ke medan perang 10.000 ras? Naif. Selama ada aturan, pasti ada celah. Secara alami, beberapa orang akan memiliki teman dari ras lain. Dalam situasi seperti itu, mereka dapat meminta bantuan. Celestial Peak Demon King Celestial Peak Demon King Ba Demon King berencana melakukan ini. Dia memiliki banyak teman manusia yang kuat. Ketika saatnya tiba, dia dapat dengan mudah menangani mereka. Memikirkan Raja Iblis, wajah bengkok Raja Iblis bar Raja Iblis yang jelek menjadi merah. Sangat, sangat merah. Matanya merah. Ini adalah karakteristik Celestial Peak Rache. Kincuan tahu bahwa Raja Iblis akan menemukan manusia untuk menghadapinya. Namun, dia tidak khawatir. Dia bisa melihat kultifasi Raja Iblis bar Raja Iblis itu. Dia benar-benar tidak peduli. Apalagi sekarang kultifasinya meningkat. Dia tidak takut pada mereka. 1778 Hari kedua. Kincuan merasakan fluktuasi dalam formasi. Jelas ada seseorang yang mencoba menerobos masuk. Dia berjalan keluar dan melihat ada seseorang dalam formasi. Dia memasuki formasi. Ini tidak aneh. Formasi ini sama dengan yang ada di Demon's Sexane Hall. Hanya saja naga beracun itu tidak ditambahkan. Orang itu seperti lalat tanpa kepala dalam formasi. Dia berlari berkeliling secara acak dan menabrak dinding. Wajahnya pucat dan dia ketakutan. Dia juga terluka. Kincuan memasuki formasi dan muncul di depan orang ini. Dia setengah baya dan terlihat sangat sederhana. Namun, Kincuan tahu bahwa penampilan tidak berarti apa-apa. Dia tersenyum dan berkata, siapa kamu? Ketika orang itu melihat Kincuan, dia tahu bahwa Tuan Delapan ingin dia membunuhnya. Tapi ini formasi dan jika dia membunuhnya, dia tidak akan bisa pergi. Karena itu, dia menangkupkan tangannya. Saya tidak bermaksud menerobos masuk. Tolong biarkan saya keluar. Kincuan tersenyum. Alasan ini sama sekali tidak bagus karena dia telah menulis, Bahaya, jangan menerobos masuk di tempat yang paling menarik perhatian. Apalagi formasi ini memiliki ketahanan gelombang tertentu. Kecuali anda sengaja masuk, anda tidak akan bisa masuk. Apakah kamu tidak takut mati karena meremehkan aturan medan perang? Kincuan berkata dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pria parubaya itu memandang Kincuan dengan bingung. Seseorang harus mengatakan bahwa kemampuan aktingnya tidak buruk. Sayangnya, niat membunuhnya terlalu jelas. Apalagi siapa lagi yang bisa datang ke sini. Kincuan tersenyum, tidak apa-apa jika kamu tidak mengakuinya. Tetaplah di sini. Apakah kamu dapat bertahan hidup atau tidak akan bergantung pada langit? Setelah mengatakan ini, Kincuan menghilang dari formasi. Pria parubaya itu ingin merebut Kincuan dan membuatnya membawanya keluar. Tapi saat pikiran ini muncul, Kincuan sudah menghilang. Dia melihat sekeliling dengan amarah dan ketakutan di wajahnya. Dia duduk dan tidak berani bergerak. Tapi hanya karena dia tidak bergerak bukan berarti itu tidak berbahaya. Kincuan berjalan keluar rumah. Kali ini dia sendirian. Raja Iblis masih berkultivasi. Saat Kincuan berjalan keluar, dia segera melihat seseorang mengikutinya. Selain itu, Kincuan juga melihat seseorang. Babi langit Raja Iblis. Tuan Ba. Dia tampak sangat ceroboh. Dia membawa sangkar burung di kejauhan seolah-olah dia sedang mengajak burung jalan-jalan. Dia memiliki pipa besar di mulutnya. Kincuan sebenarnya sudah melihatnya sejak lama, tapi dia tidak mengingatnya. Dia sekarang memperhatikan orang lain. Niat membunuh orang ini sama-sama terlihat, dan niat membunuhnya tertuju padanya. Pihak lain ingin membunuhnya. Kincuan memutuskan untuk berjalan menuju kerumunan. Bukannya dia ingin menghindari pembunuhan. Nyatanya, lebih mudah untuk membunuh dan membunuh ketika ada lebih banyak orang daripada ketika ada lebih sedikit orang. Jika ada lebih sedikit orang, dia secara alami dapat melihat tersangka dengan segera. Sebaliknya, ketika ada banyak orang, terutama ketika ada banyak orang, lebih mudah untuk membunuh. Kincuan tidak perlu menoleh untuk melihat pria itu mendekatinya. Dia kurang dari 3 meter darinya saat dia mengikuti kerumunan. 3 meter, meskipun ada beberapa orang di antaranya, itu masih sangat mudah untuk seseorang yang setingkat dengan mereka. Golden Divine Eye bisa melihat ke segala arah. Dia juga melihat penampilan orang ini. Manusia, kurus, setengah kepala lebih pendek dari rata-rata orang. Dia memiliki rambut pendek, wajah biasa, dan pakaian biasa yang menutupi tubuhnya yang kurus. Sebenarnya dia sangat kuat, tetapi karena tulangnya, dia terlihat sangat kurus. Dia menundukkan kepalanya sedikit seolah dia tidak ingin orang lain melihat matanya. Namun, Kincuan masih melihatnya. Satu mata redup, seolah-olah dia buta, tetapi mata lainnya sangat cerah. Mata Yin Yang Kincuan sedikit terkejut. Mata Yin Yang juga merupakan warisan mata yang sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa mata Yin yang tingkat dewa sangat menakutkan. Satu pandangan bisa membunuh seseorang. Satu pandangan untuk hidup, dan satu pandangan untuk mati. Tentu saja, ini membutuhkan alam yang menakutkan, dan mata Yin yang juga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Sama seperti naga, perbedaan kekuatannya bisa seperti langit dan bumi. Namun, bahkan mata Yin yang tingkat terendah pun tidak bisa diremehkan. Di antara keterampilan bertarung, teknik mata dengan kuat berada di posisi tiga teratas di antara yang aneh. Seringkali, mereka bahkan bisa menduduki peringkat pertama. Tiba-tiba, Kincuan merasa tubuhnya telah jatuh ke dalam rawa. Bukannya dia tidak bisa bergerak, tapi itu sangat lambat. Tidak mudah bahkan untuk menoleh. Pada saat ini, aura pembunuh tiba-tiba meledak. Pada saat ini, Kincuan melihat mata abu-abu pihak lain menjadi sangat cerah. Itu adalah cahaya abu-abu redup, seolah-olah itu bukan mata. Itu seperti pusaran air kematian. Penjara Ilahi Emas Pria parubaya kurus yang bergegas menuju Kincuan tiba-tiba menghilang. Kincuan juga menghilang. Pada saat ini, keduanya muncul di Penjara Ilahi Emas Kincuan. Teknik mata Golden Divine Eye, Penjara Golden Divine Ini adalah kemampuan Penjara Dewa Emas Kincuan setelah dia menerobos. Dia bisa langsung menyeret mereka berdua ke Penjara Dewa Emas. Ini jauh lebih baik. Kalau tidak, jika saja kesadarannya masuk, tubuhnya akan mudah dibunuh di luar. Sekarang, tubuh dan kesadarannya langsung berada di Penjara Dewa Emas untuk mencegah tubuhnya terluka di luar. Setelah memasuki Penjara Dewa Emas, Kincuan akan menjadi penguasa. Kekuatan mereka serupa, jadi dia hanya akan dibantai di sini. Dia bahkan tidak akan bisa bergerak. Kemampuan ini cukup menakutkan, dan itu adalah salah satu Kartu Truth Kincuan. Namun, cukup sulit untuk membunuh lawan di sini, karena ini adalah api penyucian. Itu sebagian besar digunakan untuk memenjarakan, menyiksa, dan menyebabkan kesadaran lawan runtuh. Ini karena tidak mungkin membunuh orang secara langsung di sini. Tempat asing ini membuat pria kurus itu panik. Dia memandang Kincuan, di mana ini? Uh! Sebuah belati menembus jantungnya. Dia tidak mati, tapi sakit. Ini adalah penjara ilahi emas. Seseorang tidak bisa dibunuh, tetapi rasa sakitnya nyata. Semakin tinggi ranah kultifasi seseorang, semakin menyakitkan rasanya. Bahkan seorang pria besi akan menjadi gila karena pengalaman seperti itu. Jika dia menjadi gila, dia benar-benar akan menjadi gila. Kerusakan kesadaran seseorang itu nyata, tapi tubuhnya palsu. Perasaan itu nyata, dan rasa sakit itu nyata. Jadi, ekspresi pria kurus itu adalah kekalahan. Dia melihat lubang berdarah di hatinya dan jiwanya bergetar. Dia bisa menakuti dirinya sendiri sampai mati, dan ada juga rasa sakit. Itu sangat menyakitkan, tetapi mengapa dia tidak mati? Dia adalah seseorang dengan teknik mata, jadi dia segera menyadari bahwa masih ada harapan. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan mati, tetapi rasa sakit membuat hatinya bergetar. Seperti yang dia duga, rasa sakit baru saja dimulai. Namun, pria kurus itu masih punya harapan. Saat Lin Fan keluar, tempat ini akan menghilang, saat itulah dia akan dibebaskan. Dia berpikir selama dia bisa bertahan sampai saat itu, dia akan segera kehabisan dan tidak pernah melihat ke belakang. Dia tidak ingin melihat orang itu lagi. Teknik mata semacam ini adalah yang paling menakutkan. Seseorang bahkan tidak bisa mencapainya, tetapi itu bisa menarik seseorang ke dalam ilusinya sendiri. Ilusi seseorang, maka dia akan menjadi dewa. Ini adalah kemampuan yang sangat menakutkan, tetapi hanya ada sedikit orang dengan kemampuan seperti itu. Bahkan ada lebih sedikit yang bisa mengolahnya ke tingkat yang sangat kuat. Tidak masalah apakah kamu mengatakannya atau tidak. Serang saja dengan santai, dan api yin yang membakar tubuhnya. 1779 Begitu api yin yang muncul, pria kurus itu hampir pingsan. Api yin yang dapat membakar kesadaran dan jiwa seseorang. Dia memiliki mata yin yang, jadi dia tahu bahwa itu adalah benih api yin yang. Faktanya, bahkan jika api yin yang tidak dapat sepenuhnya membakar jiwa seseorang, dan bahkan jika api yin yang kincuan belum mencapai tingkat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan jika kesadaran seseorang rusak. Bagaimana kamu bisa membiarkanku pergi? Pria kurus berkata dengan ekspresi berjuang. Kincuan tersenyum. Aku tidak pernah berpikir untuk melepaskanmu. Mengapa aku harus melepaskanmu jika kamu ingin membunuhku? Kincuan selalu ingin memiliki inisiatif di tangannya. Dalam situasi seperti itu, dia tidak akan menyerah. Bahkan jika dia ingin membunuhmu, kamu harus memikirkan cara untuk hidup. Selama Anda bisa meyakinkan kincuan, dia tidak keberatan membiarkan Anda pergi. Namun, itu tergantung pada seberapa besar daya tawar yang Anda miliki. Aku punya pil pengembalian jiwa di sini. Selama kamu belum mati lebih dari tiga hari, kamu bisa hidup kembali, kata pria kurus itu. Apakah patah hati dan patah kepala masih berguna? Kincuan bertanya. Pria kurus itu tertegun. Pil pengembalian jiwa hanya bisa menyelamatkan mereka yang relatif utuh dan telah mati kurang dari tiga hari. Namun, lelaki kurus itu berkata lagi, saya juga punya pil peremajaan otot. Selama Anda tidak kehilangan akal, Anda bahkan bisa menumbuhkan hati. Tentu saja, Anda harus memanfaatkan kesempatan itu. Kincuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik. Pria kurus itu menahan pembakaran api Yin Yang. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Dia menggertakkan giginya. Aku punya harta karun. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Harta karun bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Jika kamu melepaskanku, aku bisa memberikannya padamu. Pria kurus itu menggertakkan giginya. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku sekarang, kata Kincuan dengan tenang. Bagaimana jika saya memberikannya kepada Anda, tetapi Anda masih tidak akan membiarkan saya pergi. Pria kurus menahan rasa sakit dan berkata, Apakah aku memintamu untuk memberikannya padaku lagi? Anda bisa menyimpannya sendiri. Kincuan mencibir. Pria kurus itu menatapnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengeluarkannya, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika dia mengeluarkannya, dia paling banyak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak punya pilihan selain berjudi. Sambil menggertakkan giginya, sebuah benda terbang menuju Kincuan. Kincuan melihatnya dengan mata ilahi emasnya. Dia tidak merasakan bahaya apapun, jadi dia memegangnya di tangannya. Namun, begitu berada di tangannya, itu langsung terbuka, dan lingkaran cahaya yang cemerlang muncul. Tali pengikat abadi. Itu sebenarnya adalah tali emas yang berkilauan. Sebelumnya, itu adalah bola cahaya redup. Dia tidak tahu kemampuan mistis semacam apa yang digunakan untuk benar-benar menghindari pemindaian Golden Divine Eye. Sekarang, dia bisa melihat bahwa itu sebenarnya adalah tali pengikat abadi. Itu memang harta yang tak ternilai, tetapi karena kepraktisannya yang rendah, nilainya bahkan lebih rendah dari banyak harta yang tidak bisa digolongkan di antara harta yang tak ternilai. Kincuan langsung diikat oleh Immortal Binding Rope, dan itu semakin ketat. Dikatakan bahwa itu bisa mencekik seseorang sampai mati. Dikatakan sebagai harta yang bisa mengikat yang abadi. Pria kurus itu tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu sangat mudah untuk mendapatkan harta karun tertinggi? Bagaimana perasaanmu? Pria kurus itu sangat bangga pada dirinya sendiri. Kincuan sedikit panik, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Tali pengikat abadi ini sebenarnya tidak mengenalinya sebagai pemiliknya. Ya, pihak lain tidak dapat menemukan cara untuk mengenalinya sebagai pemiliknya, tetapi dia dapat menggunakannya. Kincuan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan mendarat di tali pengikat abadi. Tentu saja, itu tidak cukup. Kalau tidak, pihak lain pasti sudah mengenalinya sebagai pemiliknya. Tentu saja, tidak bisa sesederhana itu. Tali pengikat abadi memiliki sembilan posisi, dan itu dibagi menjadi sembilan segmen. Setiap segmen membutuhkan darah esensi, dan segmen pertama membutuhkan satu tetes darah esensi, dan segmen kedua membutuhkan dua tetes. Tidak hanya itu, posisinya juga sangat istimewa. Sembilan segmen tidak memiliki panjang yang sama, dan darah esensi harus disuntikkan ke posisi spesifik harta karun itu, dan kemudian diintegrasikan ke dalam tali pengikat abadi. Akhirnya, darah esensi akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam tali pengikat abadi. Setelah beberapa saat, Kincuan akan memuntahkan setegup darah, dan esensi darah dalam darah akan diintegrasikan ke dalam tali pengikat abadi. Saat ini, pria kurus itu merasa sangat sombong. Saat dia menyaksikan tali pengikat abadi hampir mematahkan tulang Kincuan, dia bahkan mendengar suara tulang retak. Jika ini terus berlanjut, tulang Kincuan pasti akan patah, dan tulang yang patah itu akan menembus organ dalamnya, membunuhnya. Pria kurus itu merasa sangat sombong. Selama Kincuan meninggal, penjara dewa emas ini secara alami akan hilang. Pada saat itu, dia akan bebas. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa keras. Pria kurus itu sangat percaya diri dengan tali pengikat keabadiannya, itu tidak akan membuat kesalahan. Hanya kematian yang menunggu siapapun yang terikat oleh tali pengikat abadi. Itu pernah mengikat dan membunuh Star Venerate dengan mudah. Namun, benda ini memiliki batas. Tingkat keberhasilannya rendah, tetapi begitu terikat, hanya kematian yang menunggu. Oleh karena itu, sekarang Kincuan terikat, pria kurus itu merasa seperti sedang melihat orang mati. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Singkirkan benda ini, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kincuan tiba-tiba berkata. Pria kurus itu tertegun. Kemudian, dia tertawa tak terkendali. Mata yinyangnya juga mengandung jejak ejekan. Apakah kamu bodoh atau aku bodoh? Biarkan kamu pergi. Apakah menurut anda itu mungkin? Meskipun lelaki kurus itu tidak bisa bergerak, dia merasa sangat sombong. Kamu bodoh. Karena kamu tidak menginginkan kesempatan ini, maka aku tidak akan memberikannya kepadamu, kata Kincuan acuh tak acuh. Setelah Xiao Chen berbicara, tali pengikat abadi secara otomatis jatuh dari tubuhnya dan perlahan terbang ke sisi pria kurus itu. Pria kurus itu tertegun. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dia bahkan ingin mengendalikan tali pengikat abadi untuk mengikat Kincuan. Dia belum mengakui seorang master, jadi tentu saja, dia tidak tahu bahwa tali pengikat abadi telah menjadi harta karun Kincuan. Tiba-tiba, tali pengikat abadi mengikat pria kurus itu. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Kulitnya langsung memucat. Sebenarnya, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu memberikannya padaku sejak awal, aku akan membiarkanmu pergi, kata Kincuan acuh tak acuh. Dia milikmu sekarang. Tolong lepaskan aku. Aku salah. Beri aku kesempatan. Kincuan perlahan berbalik, dan jeritan sengsara terdengar. Penjara dewa emas menghilang, dan Kincuan muncul. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Pada suatu saat, mayat muncul di tanah. Itu milik pria kurus itu. Demon King Heavenly Peak 8 Master melihatnya. Ekspresinya berubah, tetapi dia tidak melangkah maju. Jika orang salah mengira bahwa dia telah membunuh manusia, dia pasti akan mati. Dia memandang Kincuan, yang telah menghilang di kejauhan, dengan ekspresi aneh. Pria kurus ini sangat kuat, tetapi sekarang dia sudah mati. Kincuan kembali. Masih ada satu orang lagi dalam barisan di rumah. Ini harus tentang waktu. Kincuan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Dia akan membunuh mereka yang pantas dibunuh. Setelah kembali, dia melirik ke arrai dan menyadari bahwa orang tersebut telah meninggal di dalam arrai. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke rumah. Karena tidak ada yang lain, Kincuan bersiap untuk terus membudidayakan naga bunga. Kali ini, dia mendapatkan harta karun, tali pengikat abadi. Pria kurus itu hanya bisa menggunakan 10% atau 20% dari kekuatannya, tapi di tangan Kincuan, dia bisa menggunakan 100% dari kekuatannya, atau bahkan lebih. 1780. Tali pengikat abadi adalah barang yang bagus, terutama di tangan Kincuan. Itu bisa dianggap sebagai kartu truf. Dia memiliki harta lain, dan itu adalah harta yang ofensif. Batu mata formasi Buddha dan binatang dari sebelumnya tidak dapat digunakan untuk menyerang, tetapi tali pengikat abadi ini bisa, dan itu cukup mengancam. Lumayan, dia cukup puas dengan perolehannya dari perjalanan ini. Tapi Kincuan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia telah merencanakan untuk bersantai, berkultivasi, dan bersenang-senang. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah apapun, tetapi tanpa sadar dia terlibat sekali lagi. Meskipun sepertinya dia belum terlibat, itu akan segera terjadi. Beberapa orang tidak akan membiarkan dia hidup dalam damai. Misalnya, sekte dan keluarga asal kedua orang itu pasti tahu bahwa dialah yang membunuh mereka. Karena Raja Iblis Babilangit Tuan Ba ada di sana. Tapi Kincuan tidak takut, dengan formasi, dan sekarang dia memiliki dragonization, dan harta lainnya tidak akan mudah untuk menyentuhnya. Mereka sepertinya tidak berkultivasi hari ini, jadi mereka bisa makan bersama. Mereka tidak makan bersama selama beberapa bulan terakhir, meskipun mereka tinggal bersama. Ayo minum yang enak hari ini, aku sangat ingin makan. Suanyuan Suan tertawa. Itu benar, sudah terlalu lama aku mencicipi masakanmu, aku tidak sabar. Jun Wu Shuang dan Chang Lan mengangguk. Mingyue dan Nuwok Sue menatap Raja Iblis dengan iri. Raja Iblis terdiam, aku juga sama, aku juga tidak makan. Kamu tidak, Nuwok Sue terkikik. Selama periode waktu ini, Kincuan belum berkultivasi, jadi dia sedang beristirahat dengan Raja Iblis di malam hari. Ketika Nuwok Sue mengatakan ini, wajah Raja Iblis menjadi merah dan dia memelototinya, menyebabkan wanita lain tertawa. Sambil makan, Kincuan memberikan penjelasan sederhana. Sebelumnya, Raja Iblis tampaknya memiliki konflik dengan Raja Iblis, Celestialpik. Yang lain tidak merasakan apa-apa. Lagi pula, mereka sudah bentrok dengan lima sekter racun. Ini adalah lingkup pengaruh Medisin Order, dan Medisin Order hanya keberadaan yang sejajar dengan lima sekter racun. Mereka tidak perlu takut pada Kota Raja Obat dalam lingkup pengaruh Ordo Kedokteran. Selain itu, urutan pengobatan berbeda dari lima sekter racun. Kincuan merasa bahwa latar belakang pria kurus itu pasti tidak biasa. Lagipula, dia memiliki harta tertinggi, tali pengikat abadi. Dia jelas bukan dari keluarga biasa. Selain itu, dia memiliki mata yinyang. Keberadaan seperti itu pasti orang penting dalam sekte atau keluarga. Sekarang dia sudah mati, pihak lain pasti akan menuntut penjelasan atau untuk mengambil tali pengikat abadi. Benar saja, pada hari ketiga, seseorang datang ke rumah Kincuan. Parau-parau-parau. Ini adalah suara seseorang menamparkan tangan mereka. Jika ada formasi mantra atau batasan, mereka akan menggunakan metode ini. Ini setara dengan mengetuk pintu. Ketika Kincuan mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain telah datang. Apa yang akan datang akan datang, dan tidak perlu bersembunyi. Jadi dia berjalan keluar dan membuka pintu Manor. Ada tiga orang di sisi lain. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, sementara dua lainnya setengah bayah. Mereka mengenakan jubah panjang dan memiliki sikap yang luar biasa. Pria tua yang memimpin itu terlihat sangat tenang. Ketika dia melihat Kincuan, dia langsung ke intinya dan berkata, Tali Dewa Pengikat dari Sekte Yin Bumi kita ada di tanganmu, kan? Aku harap kamu dapat mengembalikannya kepada kami. Ini adalah harta dari Sekte Yin Bumi kita. Ini sangat penting. Aku belum pernah melihat tali Dewa Pengikat sebelumnya, kata Kincuan sambil tersenyum. Jawaban Kincuan mengejutkan pihak lain. Pria tua itu sedikit mengernyit dan berkata, Apakah kamu tidak akan mengembalikannya kepada kami? Saya tidak pernah tertarik pada barang orang lain. Selain itu, barang yang ada di tangan saya secara alami adalah milik saya. Tidak ada alasan untuk mengembalikannya, kata Kincuan dengan senyum dingin. Ini membuat lelaki tua itu tidak bisa menahan diri. Apakah kamu akan mengambilnya sendiri? Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Kamu tahu apa yang kamu rencanakan? Apakah perlu munafik seperti itu? Kata Kincuan sambil mencibir. Kamu membunuh orang-orang Sekte Bumi Yin ku dan mencuri harta sekteku. Masalah ini harus diselesaikan, pria tua itu berkata dengan ekspresi dingin. Itu benar, saya dibunuh tanpa alasan. Masalah ini harus diselesaikan. Penjelasan seperti apa yang ingin anda berikan kepada saya? Kincuan bertanya dengan serius. Kamu membunuh seseorang dari Sekte Yin Bumi kami dan mencuri harta kami, dan kamu ingin kami memberimu penjelasan. Tidakkah anda pikir anda melangkah terlalu jauh? Orang tua itu sangat marah. Oh, bagaimana dengan ini? Mulai hari ini, aku akan membunuhmu. Bagaimana? Kincuan melihat kemarahan lelaki tua itu dan matanya menjadi lebih dingin. Orang tua itu tahu bahwa salah satu dari dirinya sendirilah yang telah membunuh orang lain. Dia telah terbunuh dan kehilangan hartanya. Jika pembunuh itu adalah seorang ahli super, dia harus meminta penjelasan dari Sekte Bumi Yin. Bagaimanapun, dia telah menyinggung seorang ahli. Tapi pemuda di depannya ini tidak memenuhi syarat. Jadi, dia tidak hanya ingin mengambil kembali tali dewa pengikat, tetapi dia juga ingin membunuh Kincuan. Kalau tidak, bagaimana bisa Sekte Yin Bumi terus ada di sini? Anak muda, buat keputusanmu. Sekte Yin Bumi akan menerimanya, kata lelaki tua itu dengan dingin. Kamu ingin membuat keputusan? Aku telah menyiapkan matriks di Manor ini. Hancurkan matriks ini, dan kemudian kita bisa bicara. Jika kamu bahkan tidak bisa memecahkan matriks, enyahlah. Aku tidak ingin mengotori tanganku dengan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Kincuan berbalik dan pergi. Kamu, kamu. Darah lelaki tua itu mendidih dan dia hampir pingsan. Ini terlalu sombong. Seorang pemuda berani menjadi begitu sombong. Orang luar berani menantang Sekte Bumi Yin. Meskipun Sekte Ert Yin bukanlah eksistensi teratas di sini, semua orang di Kota Raja Pengobatan mengetahui keberadaan mereka. Ini tak tertahankan, tak tertahankan. Kincuan tidak bertanya lagi setelah mengatakan itu. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk memecahkan matriks. Dia percaya diri dalam hal ini. Saat itu, matriksnya hanya rusak karena racunnya, bukan karena lawan yang memecahkannya. Jadi, tanpa menggunakan racun super, matriksnya bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Di masa depan, dia akan mempelajarinya dan melihat apakah dia bisa membuat matriks penghindaran racun lebih kuat. Dia tidak memiliki matriks penghindaran racun yang unggul sekarang. Matriks itu kuat. Meskipun Kincuan memiliki batu mata formasi binatang suci dan fisiknya, jika tingkat matriks itu sendiri terlalu rendah dan kekuatannya terlalu lemah, bahkan jika itu meningkat 10 atau 100 kali, itu masih akan sangat lemah. Misalnya, jika kekuatan matriks awalnya 1, itu akan meningkat 20 kali lipat. Tetapi jika kekuatan matriks awalnya 20, maka peningkatannya akan menjadi 400. Perbedaan antara 420 secara alami seperti perbedaan antara langit dan bumi. Inilah perbedaan antara formasi level rendah dan formasi level tinggi. Itu sama untuk teknik kultivasi dan keterampilan bertarung. Ini juga alasan mengapa semua orang mengejar teknik kultivasi dan keterampilan bertarung tingkat tinggi dan terkemuka. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus dapat mempelajarinya dan menunjukkan kekuatan penuhnya. Dengan kata lain, tidak ada yang terbaik, hanya yang paling cocok untuk diri sendiri. Adapun matriks penghindaran racun, Kinchuan tidak memiliki level tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan takut dengan 10 ribu racun lawan terakhir kali. Tetapi tidak semua orang memiliki racun semacam itu. Terakhir kali, sekte 5 racun telah menghabiskan banyak uang. Kalau tidak, sekte 10 ribu racun mungkin bisa menghancurkan sekte besar. Dalam beberapa hari berikutnya, Kinchuan hanya merasakan fluktuasi dalam matriks. Dia hanya membiarkan formation devoring beast memasuki matriks. Dia tidak melihatnya sama sekali. Sekte Ertin datang 3 kali. Pertama kali, mereka datang dengan 5 orang. Kali kedua, mereka datang dengan 10 orang. Ketiga kalinya, mereka datang dengan 20 orang. Setelah mereka benar-benar dimusnahkan, tidak ada lagi gerakan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kinchuan juga bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia masih mengembangkan transformasi naga. Dia berharap untuk memasuki dunia berikutnya secepat mungkin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.